Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Smart Channel. Oh iya, sebelum kamu nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen untuk support channel ini. Selamat menonton! Kabar sedih menghampiri keluarga Anang Hermansyah. Sang istri Ashanti didiagnosa menghidap penyakit autoimun, penyakit yang belum ada obatnya sampai saat ini. Dalam wawancara singkat, Ashanti dengan sedih mengakui bahwa sebenarnya dia siap akan kemungkinan terburuk. Namun yang membuatnya terasa berat adalah ketika melihat anak-anaknya yang masih kecil. Maka, apa penyakit autoimun? Apa penyebabnya? Bagaimana kita bisa berdamai dengan penyakit ini? Sampai saat ini, belum ada obat untuk mengatasi penyakit autoimun. Namun, penderita bisa berdamai dengan penyakit ini. Autoimun sendiri merupakan kondisi tubuh di mana antibody yang seharusnya bertugas menyerang bakteri maupun virus yang berasal dari luar, namun secara menakjubkan berbalik menyerang sistem-sistem tubuh sehingga menimbulkan kekacauan sistemik. Ada berbagai jenis autoimun dan beberapa gejala yang ditimbulkannya seperti kelelahan yang amat sangat, seperti tidak berdaya, disertai sendi-sendi yang kaku, bahkan seringkali mengalami kelumpuhan total. Biasanya, gejala itu muncul ketika penderita sedang mengalami kelelahan di bagian tubuh tertentu. Beberapa penyebab penyakit ini beragam. Para ahli menyatakan, paparan bahan kimia kurangnya terkena sinar matahari atau mengkonsumsi makanan junk food diduga menjadi penyebab seseorang terkena penyakit autoimun. Namun, memang hal-hal itu masih menjadi perdebatan. Namun, akan sangat bermanfaat bagi penderita untuk menjaga dan menghindari hal-hal tersebut. Ketika pertama kali mendengar diagnosa autoimun, mungkin merasa sedih, tertekan dan tidak siap. Namun, seraya waktu berjalan, penderita harus menerima keadaan yang dialaminya dan bersedia menyesuaikan diri dengan kondisi tubuhnya. Mengingat penyakit autoimun belum ada obatnya, bagaimana penderita bisa berdamai dengan penyakit ini dan melakukan aktivitas seperti biasanya? Yang pertama, putuskan untuk memilih pekerjaan flirens. Dengan begitu, penderita bisa menyesuaikan irama tubuh sambil mendapat penghasilan. Kedua, jalani pengobatan secara rutin. Apakah dengan medis atau tradisional yang aman dan cocok. Ketika hindari stres, kelelahan yang akan membuat gejala autoimun muncul dan mengganggu aktivitas. Kehadiran penyakit tidak untuk disesali, melainkan untuk dijadikan sarana agar lebih bisa memanfaatkan waktu luang untuk mendekat secara spiritual dengan sang penciptan, yang tadinya mungkin tidak dilakukan karena kesibukan duniawi. Stay positive, stay active, tetap nantikan edisi lain di Smart Channel berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!